ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi pada kesempatan kali ini teman-teman kita coba mereview beberapa hal yang menurut saya ini sangat mendasar sangat penting ya di video kali ini teman-teman saya diberikan apa ya suntikan motivasi semangat dan atau apa pakai namanya kira-kira gitu yaitu dari upline saya ya yang ada di Surabaya yaitu saudara Filip Tans ya atau nama Indonesia nya adalah Tantu Bahagia ya eh begini katanya tahun ini adalah masa keemasan kemudian untuk menambang koin kripto dan tahun depan adalah masa panen raya teman-teman nah bagi para penambang kripto menjadi sultan nah ini adalah yang disampaikan ke saya secara pribadi dari upline saya di Surabaya dan semalam Surabaya itu juga mengadakan acara temu akbar ya eh di Surabaya atau Jawa Timur kemudian di Medan juga ya semalam ada acara Kopdar juga ya Medan Aceh Tebing Tinggi dan sekitarnya itu juga semalam eh di Taman Bunga ya di Taman di Taman Ahmad Yani ya semalam itu rami juga teman-teman ya kemudian kalau yang di Jakarta ini juga tidak kalah seru dan paling luar biasa ya paling heboh paling luar biasa dan paling spektakuler lah kurang lebih begitu ya yang paling penting adalah tahun ini ya tentu saja merupakan tahun keemasan tahun depan adalah tahun saat kita panen raya begitulah motivasinya teman-teman nah sekarang ya udah saya juga membalasnya dengan mengatakan Medan juga semalam Kopdar Bosku ya luar biasa ya wah rami juga teman-teman ya kawan-kawan berkumpul di Medan dan ya membawakan yel-yel tentang Pinet Wong juga ikut menyepakati ya artinya ikut sepakat bahwa harga konsensus sesuai yang diminta Cina negara Cina karena memang Cina itu merupakan negara dengan jumlah pionir terbanyak di dunia ya sudah kita ikut saja ya kalau memang harganya 314.159 persatu apa namanya 314.159 dolar persatu pay sudah kita ikut saja lah ya saya yakin teman-teman juga tidak akan tidak akan menolaknya ya walaupun mungkin secara realistis mungkin masih penuh tanda tanya ya atau mungkin ya kita antara ya dan tidak tapi kalau pun tidak segitu mudah-mudahan jatuhnya tidak terlalu jauh kurang lebih begitu teman-teman lah kawan saya ini atau aplikasi saya yang dari Surabaya ini dia mengirimkan sebuah link ya langsung saya buka aja saya tahu siapa yang punya channel nih ya ini dia Oke teman-teman sambil ya ini yang punya channel orang Lampung ya teman-teman ya Nah jadi di acara apa namanya ya kopdar kira-kira gitu ya di situ nanti kita sama-sama lihat bahwa acaranya ada di Ancol ya jadi Ancol malam sungguh sangat spektakuler teman-teman ya tidak gampang mengumpulkan jumlah orang sebanyak itu ya tetapi perlu ya paling saya ya paling saya yang punya channel sekedar info atau admin sekedar info ini mencoba untuk mengingatkan ya teman-teman mengingatkan sekali lagi akan tidak ada artinya ya akan tidak ada artinya kita melakukan euforia besar-besaran tapi kemudian ya tapi kemudian kira-kira gitu ya teman-teman tapi kemudian kita lupa proses Andi itu maksudnya ya jadi acara ini luar biasa ya saya memberikan A plus yang sangat luar biasa saya memberikan apa namanya dorongan semangat juga yang sangat luar biasa atas terselenggaranya acara ini tapi teman-teman ada hal yang mendasar yang perlu saya ingatkan sekali lagi saya pikir enggak apa-apalah kita euforia kita bahagia karena tanggal 28 adalah tanggal apa namanya ya migrasi koin kira-kira gitu atau pay today atau apa namanya akan dimigrasikan koin kita ke walet atau copy browser yang paling penting adalah kalian itu tidak lupa proses Andi ya Nah soal bagaimana apa namanya membuat proses Andi atau pebrosan itu sebenarnya udah nggak cerita hari ini teman-teman ya jadi kalau kalian masih membahas bagaimana 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 soal proses Andi sebenarnya itu sudah beberapa waktu yang lalu itu kita bahas tentang bagaimana cara membuat proses Andi kemudian bagaimana cara apa namanya membuat dompet walet menyimpan publiki menyimpan proses Andi ini cerita beberapa waktu yang lalu karena hari ini sebenarnya kita sudah harus stay ya harus udah siap menunggu untuk migrasi koin pay kalian itu ke ke pay browser teman-teman ya Nah koin pay kalian itu ke pay browser dan eh setelah ya nih ya ada info terbarunya setelah ini teman-teman ya saya perhatikan ya setelah nanti migrasi koin pay kalian ke pay browser nah informasinya ada di sini teman-teman ya ya teman-teman informasinya itu ada di Twitter ya ini dia dari salah satu akun pay network news ya ini dia kita sekarang coba buka lalu kita terjemahkan ini dia teman-teman ya ini penting teman-teman kalian itu tidak boleh menyepilikan halal begini ya katanya pionir perlu tahu setelah bermigrasi ke mainet pay akan ada masa tunggu 14 hari bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan segera setelah masa tunggu 14 hari ya ingat ya kalian belum boleh menggunakan pi yang tidak terkunci sebelum lewat tangga 14 hari dan bagian yang terkunci hanya akan dapat dipindah tangankan setelah berakhirnya periode penguncian yang anda pilih ya jadi disini jelaskan sekali lagi dan bagian yang terkunci hanya akan dapat dipindah tangankan setelah berakhirnya periode penguncian yang anda kupilih contoh ya contoh di teman-teman ya kalau misalnya kalian menguncinya ya ada yang dua minggu berarti setelah dua minggu kalian boleh menggunakan terus ada yang enam bulan ya misalnya ya periode pengunciannya atau lockupnya enam bulan setelahnya kalian boleh menggunakan atau memindah tangankan atau dipindah atau di barter lah kurang lebih begitunya ini maksudnya Nah atau ada yang satu tahun ya ada yang tiga tahun kira-kira gitu Nah jadi periode penguncian atau lockup itu eh kalau misalnya kita lockups dalam waktu yang singkat kita hanya mendapatkan sepersekian persen atau kecil lah kalau kita menguncinya satu tahun ya dapat persentase pengunciannya atau apa Nusala staking lah ya atau kita kayak melakukan seperti deposito sih sebenarnya sederhana seperti itu kalau sudah kalau kita mengelakuin penguncian atau lockup itu Nah kemudian kalau tiga tahun itu persentase untuk mendapatkan koin atas penguncian tersebut semakin besar Nah jadi disini ditekaskan sekali lagi ada masa tunggu 14 hari yang harus kalian pahami bahwa setelah migrasi koin pay itu ya masa tunggu 14 hari itu artinya ya kita belum boleh sih melakukan transaksi apapun kira-kira gitu Nah setelah 14 hari ya Insyaallah ya Insyaallah ini sudah bisa dipindah tangankan jadi untuk akun yang kita lockup untuk jangka waktu yang sudah kita tentukan ya setelah masa tunggunya atau masa lockupnya berakhir untuk sekian tahun sekian bulan sekian minggu baru bisa dipindah tangankan ya ya teman-teman ya paham lah saya pikir seperti itu aja lah ya dan disini ada keterangannya lah teman-teman disini cukup jelasnya ini sebenarnya kan ini dia ada 14 hari ya masa tunggunya ya Nah seperti itu artinya yang saya lingkari ini saya pikir apa namanya terjemahannya ada yang di bagian ini lah teman-teman ya sorry ya terjemahannya ada disini dia oke nah jadi itu ya saya pikir ya bahwa supaya nanti kita sama-sama bisa memahami apa yang menjadi informasi dari core team atau dari pinetwork ini ya ini harus kita sama-sama mengerti bahwa 14 hari adalah masa tunggu setelah migrasi koin pie kalian ke piebrowser ya teman-teman ya oke jadi saya pikir ya saya pikir itu teman-teman ya Nah terkait dengan acara acara semalam ya acara kobdar ya acara kobdar di Jakarta Surabaya dan Medan ya Medan itu juga tidak kalah seru teman-teman beberapa kawan-kawan semalam kumpul di sana ya ada yang dari Serdang Beragai ada yang dari Medan ada yang dari Aceh ada yang dari tebing tinggi dan lain-lain ada yang dari Deli Serdang teman-teman ya kumpul bersama di Taman Ahmad Yani ya di Bundaran Taman Ahmad Yani depan sekolah harapan dan eh lumayan meriah teman-teman ya ah lumayan meriah dan itu adalah bukti betapa kawan-kawan untuk wilayah Medan juga mendukung konsensus eh senilai ya 314 ribu dolar eh untuk satu pay ya jika ya jika hal itu nanti terwujud ya Insya Allah sukseslah semuanya kalaupun misalnya tidaklah sampai seperti itu mudah-mudahan ya tidak terlalu jauh turunnya kira-kira gitu ya walaupun sebenarnya harga seribu pun kita syukuri kira-kira gitu ya kalaupun enggak seribu ya seratus pun sebenarnya sudah sudah cukup besar sih buat kita ya tapi kalau bener-bener 314 ribu dolar ya saya juga nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kehidupan Anda dan kita semua ya sekiranya hal itu terjadi ya tapi kalaupun tidak terjadi seharga 314 ribu dolar mudah-mudahan jatuhnya tidak terlalu jauh kira-kira begitu ya sukses semuanya ya salam kaya rame-rame lah pokoknya ya dari admin atau dari channel sekedar info ya teman-teman ya oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati